Hai instal ulang Linux Ubuntu desktop 21.04 cek sebelumnya laptop saya yang OSnya Ubuntu 21.04 mengalami kernel panik semacam blue screen di Windows Oke kita coba cek ya cek lagi laptopnya saya hidupkan dan kita lihat bagaimana bentuk dari kernel panik di Linux Ubuntu 21.04 kayaknya saya jalankan Ubuntu saya pilih Ubuntu saya boot ke Linux Ubuntu karena laptop saya ini menggunakan dual boot bisa masuk ke Windows atau masuk ke Linux Ubuntu jadi ada dua OS sebenarnya disini saya install salah satu diantaranya adalah Linux Ubuntu Nah Ubuntu yang saya gunakan ini tidak bisa digunakan lagi ya tidak bisa masuk ke sistemnya tidak bisa masuk ke sistem Ubuntu nya kira-kira tampilannya seperti ini kernel panik Oke jadi eh solusi yang yang saya lakukan disini adalah menginstall ulang OS Linux Ubuntu 21.04 yang ada pada saya menggunakan flash disk Oke untuk melakukan install ulang saya menggunakan flash disk ini dia di dalamnya sudah ada OS Linux Ubuntu 21.04 sekarang saya colokkan ke komputer sorry ke laptop dan saya hidupkan kembali Oke supaya bisa di boot tekan F2 pada keyboard kemudian nanti akan masuk ke menu bias ya ke menu bios klik di bagian bawah kita boot menu oke di bagian bawah nanti sesuaikan dengan bios yang kalian gunakan nah kita boot dengan menggunakan flash disk oke pilih flash disk kemudian kemudian enter maka kita akan mulai melakukan instalasi eh OS Linux Ubuntu 21.04 oke dia akan jalan dari flash disk ya jadi yang di loading ini sebenarnya adalah OS OS yang ada pada flash disk bukan yang ada pada hard disk oke karena dia light USB jadi bisa menjalankan OS langsung dari flash disk oke eh install Ubuntu langsung kita klik install Ubuntu oke kemudian langsung klik continue oke ini dia continue setingannya adalah settingan default saja ini akan saya hubungkan ke wifi ya supaya nanti bisa update langsung ke server Linux Ubuntu oke saya sambungkan dulu ke wifi masukkan passwordnya dan dia akan connect ke internet dan dia akan connect ke internet oke kemudian continue ya kemudian continue ya kemudian di klik continue kemudian kita tunggu beberapa saat ya sampai muncul step berikutnya oke eh kita klik disini normal installation kemudian install street party software kemudian install street party software for graphic and wifi hardware and additional media format jadi ini kita checklist juga ya supaya bisa nanti menjalankan software untuk grafis dan wifi hardware atau juga bisa menjalankan file file MP3 dan 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 sebagainya jadi ini kita harus install nah disini akan muncul beberapa pilihan nah disini akan muncul beberapa pilihan saya pilih RS Ubuntu 21.04 dan reinstall jadi kita hapus dulu OS Ubuntu 21.04 yang ada pada komputer kemudian kita lakukan instalasi yang baru oke eh dengan melakukan ini maka data-data yang ada pada OS tersebut akan terhapus digantikan dengan OS yang baru oke pilih lokasinya Jakarta nanti sesuaikan dengan tempat tinggal lah kita dimana oke sebelum saya berada di waktu Indonesia Barat jadi jona waktunya adalah Jakarta oke jadi ini sebenarnya adalah jona waktu kita yaitu WIB waktu Indonesia bagian Barat oke eh kemudian isikan nama anda ya disini saya ketikkan nama saya sendiri kemudian eh jangan lupa buat password demi keamanan komputer yang kita gunakan jadi usahakan buat password setelah di ketik password pada choose a password kemudian confirm your password jadi masukkan juga password yang sama ya oke kemudian require my password to login jadi pada saat login kita diminta untuk memasukkan password jika kita pilih login otomatikali tanpa memasukkan password langsung bisa masuk ke Ubuntu oke jadi untuk kali ini saya ee membuat pada saat masuk ke Windows Ubuntu harus mengetahui passwordnya demi keamanan komputer atau laptop yang saya gunakan oke ini sedang melakukan instalasi tadi dan instalasinya sudah selesai saya percepat tadi ee instalasinya supaya tidak lama menunggu oke kemudian kita restart mudah-mudahan ee berhasil ya berhasil kita ee menginstal Linux Ubuntu 21 21.04 tanpa ee menghapus atau merusak Windows yang ada pada ee laptop ini jadi tetap bisa menjalankan 2 OS ya secara ee serial ya atau satu persatu karena dia dual boot ee coba kita cek dulu nah disini ee ada pilihan mau masuk kemana bisa masuk ke Ubuntu atau masuk ke Windows oke kita hidupkan Ubuntu nya maka kita akan masuk ke Linux Ubuntu 21.04 yang versi desktop oke masih proses booting untuk masuk ke Linux Ubuntu 21.04 yang tadi sudah kita install ini kelihatan Ubuntu nya sudah keluar tulisannya ya tulisan Ubuntu disini ee itu menandakan bahwa Ubuntu telah berhasil terinstall dan mudah-mudahan nanti sudah bisa juga di jalankan pada komputer atau laptop ini oke ee ee kita lihat mudah-mudahan berhasil oke sudah ada tanda-tanda kehidupan nah ini dia pada saat kita hidupkan kita diminta untuk memasukkan password tekan enter kemudian ketikan password nya jadi kita harus ketikan password supaya bisa digunakan oke kemudian masuk ke bagian desktop dari Linux Ubuntu 21.04 21.04 udah kira-kira seperti ini tampilannya jadi kita sebenarnya sudah berhasil ee menginstall oke ini skip aja ya klik skip di kanan atas oke ini ee ee do no don't send sistem info oke kemudian ee next nah ini ada next oke done oke sudah selesai oke ini dia tampilan desktop nya nanti kita install lagi aplikasi tambahan yang dibutuhkan dalam menggunakan ee OS ini oke berhasil saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh